Halo semuanya selamat siang selamat berjumpa kembali di channel saya Assalamualaikum pada siang ini saya akan membahas mengenai uji emisi kendaraan kita ketahui ya kalau di Jakarta itu sekarang satu minggu sekali sudah ada rajia uji emisi kebetulan saya kemarin sudah melakukan uji emisi dan hasilnya lulus saya disini akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana caranya agar kendaraan kita bisa lolos dari uji emisi dan hasilnya bisa bagus ya di bawah standar atau di bawah aturan yang ditetapkan oleh Pemda DKI jadi disini untuk kretnya ya untuk karbon monoksida itu ambang batasnya itu 1,5% dan punya saya ini masih 0,13% berarti masih jauh di bawah dan juga untuk hidrokarbonnya karena ambang batasnya itu 200 ppm punya saya ini masih 0 berarti masih standar oke disini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana caranya agar mobil kita bisa lulus uji emisi ya karena kalau tidak lulus kita akan mengulang lagi dan mengulang lagi sampai lulus kemudian resikonya kalau tidak melakukan uji emisi kalau kita sekali kena tilang itu dendanya di kisaran 500 ribu untuk mobil dan untuk motor itu di kisaran 250 ribu jadi cukup menguras dompet kita ya kalau kita tidak uji emisi kemudian kita kena tilang terutama untuk teman-teman yang akan berkendara di Jakarta kebetulan mobil saya mobil Jakarta jadi diwajibkan 1 tahun sekali untuk melakukan uji emisi oke kita lanjut biar mobil kita lulus uji emisi saya memberikan saran yaitu yang pertama kita lakukan tune up terlebih dahulu mobil kita ya kemudian yang keduanya gunakan bahan bakar standar pabrikan kalau untuk mobil LCGC contohnya menggunakan oktan 92 kelasnya itu pertamak dan sebagainya ya kalau untuk SPBU lain yang penting oktannya 92 jadi itu yang saya lakukan kemarin dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman jadi ketika mobil kita dicek tidak ada kendala sama sekali dan lulus dengan sempurna oke silahkan simak videonya semoga bermanfaat buat kalian semua khususnya yang akan melakukan uji emisi semoga bermanfaat oke teman-teman semua jadi sebelum melakukan uji emisi ada baiknya ya saya sarankan mobil kita di tune up terlebih dahulu ya dibersihkan partikel-partikel mesinnya biar hasilnya bagus ketika dilakukan uji emisi bisa mendatangi bengkel langganan kita untuk melakukan tune up ataupun bisa melakukan tune up sendiri kemudian bagi yang mau melakukan tune up sendiri di rumah biar mengurangi budget kita bisa melihat video tutorial saya mengenai cara tune up ringan bisa dilakukan di rumah sendiri ya oke selanjutnya kita gunakan bahan bakar sesuai standar pabrikan ya kalau untuk lcgc contohnya pakai octan 92 atau ron 92 biar pembakarannya sempurna kemudian setelah kita tune up dan kita sudah menggunakan bahan bakar dengan octan 92 disini akan melakukan uji emisi ya untuk melakukan uji emisi bisa datang ke bengkel-bengkel yang menyediakan layanan uji emisi untuk biayanya itu kisaran 136 ribu untuk mobil ya kalau untuk motor saya kurang paham dan juga ada yang gratis nah untuk yang gratis itu biasanya waktunya terbatas jadi kita harus daftar terlebih dahulu kemudian kalau di bengkel-bengkel yang menyediakan layanan uji emisi itu waktunya tidak terbatas kita bisa memilih bengkel yang mana nah ini mesin uji emisinya sedang mendeteksi gas buang dari kendaraan nanti dia akan membaca kemudian akan memprint out hasilnya ya setelah hasilnya keluar nanti baru di input ke database dari kementerian lingkungan hidup ada aplikasinya ya nah seperti ini hasilnya sudah keluar sudah di print out kemudian dari print out ini nanti dimasukkan ke database nah setelah dimasukkan baru keluar print out lagi hasil dari uji emisi seperti ini nah yang ini untuk biayanya ya 136.000 untuk mobil dan ini hasilnya lulus kemudian yang ini adalah rincian parameternya nah yang dilihat itu adalah karbon monoksida sama hidrokarbon ya sedangkan untuk karbon monoksidanya yaitu batas maksimum atau ambang batasnya itu 1,5% disini hasilnya 0,13% sedangkan untuk hidrokarbon ambang batasnya itu 200 ppm dan disini masih 0 ppm berarti masih di bawah ambang batas oke itu tadi bahasan kali ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh